Selamat datang kembali di Serubara Serbi Gamers! Serubara Serbi Gamers! Serubara Serbi Gamers! E-sport ya gede! Kita sudah memasuki Teknet! Apalagi gua jadi masen juga nih! Pernah atau tidak pernah? Deng-deng-deng-deng! Boleh, nah itu tandanya, Aw Karim akan dikupas pertanyaan-pertanyaan yang serap. Eh, wajah, 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 wajah! E-sport ini bukan sport! Oh iya! E-sport! Nah, Aw Karim akan menjawab secepat-cepatnya, sejujurnya orang jujur! Bener! Oke! Apakah kamu siap? Siap! Ah siap! Ah siap! Ah siap! Dengan alasan atau tidak alasan? Pasti ada alasan ya! Pasti dong! Karena kamu kesini aja itu ada alasannya tau! Oh iya lah! Pertanyaan pertama! Langsung Kornet! Pernah atau tidak pernah? Pernah! Belum! Mbak! Belum! Lanjut! Pernah atau tidak pernah merasa putus asa atau nggak berguna sebagai manusia? Pernah lah! Ini dalem sih! Itu gimana ceritanya? Why why? Nggak pernah! Karena gue jujur aja! Maksudnya kayak gue itu ada mental issue! Jadi gue tuh emang orangnya gampang depresi gitu loh! Nah ini something yang pernah gue bahas juga di I Quit Instagram! Dimana orang Indonesia itu nggak aware soal mental illness atau mental issue! Nah kalo mental illness kan orang dengernya mental! Hah? Pasti gila tuh orang gitu loh! Kalo orang ke psikolog pasti orang Indonesia mikirnya nih orang gila! Sebenernya nggak! Kalo mental illness itu banyak banget yang kayak bipolar, terus ada juga schizophrenia, terus ada orang yang emang cuma depresi doang, gampang stress dan lain-lain Itu yang harusnya orang Indonesia tuh tau! Bahwa mental illness itu bukan sebuah aib! Tapi sesuatu yang harus emm.. Bukan! Orang tuh aware sebenernya! Orang tuh tau atau peduli soal mental illness gitu loh! Ya gue ada depresi yang kalo misalnya gue lagi down banget! Ya waktu kemarin-kemarin itu gue kalo lagi depresi, depresi gitu loh! Dan yang orang-orang Indonesia nggak tau adalah orang seperti itu tuh harus ditemenin! Harus dibantu! Itu bukan.. Ditemenin! Bukan.. Iya maaf.. Lagi nggak depresi? Oh lagi nggak depresi.. Langsung emosi! G star! SOP! Maaf! SOP! Tuh denger! Ya itu.. Jadi kayak sebenernya orang-orang yang nggak ada mental illness atau mental issue harusnya tuh.. Ya ditemenin, dikasih bantuan gitu loh! Bukan malah kayak.. Eh lo gila ya kayak gitu loh! Enggak! Karena nggak semuanya orang tuh gila gitu loh! Yang ke psikolog justru! Ini gue mau ngomong soal parenting ya! Kenapa orang Indonesia itu kebanyakan orangnya judgemental, terus kayak kebanyakan bersembunyi di balik layar untuk ngatain orang, terus juga.. Susah berpendapat.. Sebenernya dia punya sesuatu, dia punya idea, dia punya pendapat yang bisa dikeluarkan dalam suatu forum.. Tapi dia nggak keluarin.. Itu karena parenting.. Karena parenting di Indonesia itu.. Karena kan basicnya kita negara jajahannya.. Dimana pemikiran kita jadi jajahan juga.. Gitu loh.. Kayak yang bedalah sama negara-negara maju.. Kita kan negara berkembang.. Yang dimana.. Orang-orangnya masih kolot pikirannya.. Orang-orang tua kita tuh masih kolot parentingnya.. Ini contoh simple aja.. Jadi aku tau ini dari salah satu temen aku yang tinggal di luar.. Aku sendiri pribadi belum pernah tinggal di luar gitu loh.. Tinggal yang di luar.. Cuman.. Orang-orang itu.. Temen-temen aku ini.. Cerita.. Jadi.. Bedanya parenting di Indo sama di luar.. Kalo di Indo.. Anak kecil main di pinggir jalan.. Pasti.. Sama orang tuanya ditarik.. Dibilang.. Nak kamu ngapain main di pinggir jalan.. Nanti kamu ketabrak.. Tangan kamu putus.. Kamu belapas.. Kamu mati.. Gitu.. Itu parenting di Indonesia.. Which terjadi di gue juga.. Nyokap-bokap gue apalagi dokter.. Kalo kamu begini 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 begini.. Segala macam.. Ditakut-takutin.. Itu parenting di Indonesia.. Kalo parenting di luar negeri.. Yang mereka tau.. Jadi mereka kan sempet tinggal.. Apasih namanya.. Kalo tinggal di rumah orang itu apa sih.. Homestay.. Homestay.. Ya di luar kan banyak orang-orang yang kuliah.. Atau gimana-gimana homestay kan.. Nah temen-temen gue itu.. Selalu temen gue ini cerita.. Waktu di homestay.. Anaknya main di pinggir jalan.. Ditariklah sama ibunya.. Ditanya baik-baik.. Kamu ngapain main di pinggir jalan.. Terus kayak.. Kalo nanti kamu ketabrak gimana.. Kan nanti kalo kamu ketabrak kamu sakit.. Kalo kamu sakit.. Mama sedih.. Emang kamu liat mama sedih.. Dikasih logicnya gitu loh.. Dikasih penjelasan.. Makanya.. Kenapa orang luar lebih kayak.. Kalo dia gak ngerti sesuatu.. Dia cari penjelasannya.. Dia cari kebenarannya gitu.. Itu orang luar.. Itu mindset yang ditanamkan dari orang luar.. Dari parentingnya.. Kalo di orang Indonesia.. Kalo kita gak ngerti sesuatu.. Musuhin.. Kayak gitu loh.. Apa yang kita gak ngerti kan.. Misalnya kita gak ngerti.. Kita ngeliat hantu.. Kayak.. Ada kuntilanak.. Kayak itu kuntilanak deh.. Kayak gitu loh.. Padahal sebenernya.. Sesuatu yang belum kita bisa jelasin aja gitu loh.. Iya.. Betul.. Oh berarti contohnya kayak gini ya.. Misalnya kayak ada orang tua.. Mungkin ada orang.. Sulit ya.. Susah gitu.. Makanya kalo orang Indonesia kayak.. Makanya kamu belajar biar gak kayak dia.. Tapi kalo orang luar mungkin.. Makanya kamu belajar biar bisa bantu orang kayak dia.. Bener.. Bener sekali itulah bedanya.. Pinter loh deh sekali.. Sekali.. Iya sekali aja.. Sebenernya salahnya di negara kita adalah parentingnya.. Oke.. Semua pasti dari parenting.. Oke.. Aku ingin bertanya.. Pertanyaan boleh.. Oke.. Pernah atau tidak pernah.. Diteror sama haters.. Sampai ngeri banget.. Ngerasa ketakutan banget.. Ketakutan.. Wuuuh.. Hater just.. Fun fact.. Malah haters gak pernah.. Hater tuh cuma.. Kalo haters aku nih ya.. Selama.. Dulu-dulu.. Yang aku tau haters aku cuma di online doang.. Ketika di real life malah minta foto.. Gitu.. Nah kalo justru yang neror aku.. Fans.. Waduh.. Yang sampe aku takut.. Karena fansnya ini tuh sampe datengin aku ke apartemen aku.. Di mana apartemen aku waktu dulu nih.. Gak ada yang tau apartemen aku dimana.. Waduh.. Bisa tau.. Itu dia.. Oh.. Ini berarti sama kayak nmarin.. Terus dia sampe nge-email aku.. Dia nge-email aku tuh udah dari semenjak.. Sebulan yang lalu.. Nge-email terus-terusan kan.. Ya namanya orang yang constant terus-terusan kan.. Email aku aku ada notif ya kan.. Ya ini ntar orang pada email aja.. Gak masih notif dan nih.. Ah.. Jadi.. Maksudnya kayak orang yang constant kan jadi keliatan.. Oh ini.. Lagi nih.. Lagi nih.. Lagi dengan dia ngobrol.. Ngomong tentang hal yang sama.. Kayak agak.. Bukan mengancam sih kayak.. Agak.. Gimana ya.. Bukan mengancam.. Karena ini fans.. Belom.. Agak meneror.. Belom.. Agak meneror gitu lah.. Yang kayak.. Kak aku pengen ketemu kamu.. Segala macem.. Yang kayak.. Aku datengin ini.. Aku pikir.. Dia masih yang kayak.. Sebatas.. Social media gitu loh.. Akhirnya.. Bener-bener sampe.. Satpam dibawa tuh nelfon.. Ini adek yang mau ketemu.. Katanya mau ketemu Mbak Karen.. Segala macem.. Dan namanya ini.. Sesuai dengan.. Terus suruh samperin? Enggalah.. Kayak soalnya ngeri gitu loh.. Diusir sama Satpam yang langsung.. Pergilut.. Iya kak.. Diusir kayak gitu sih.. Akhirnya.. Disuruh pulang gitu loh.. Karena kan.. Ya.. Banyak sih yang kayak gitu.. Justru fans.. Malah yang menerot.. Oke.. Oke.. Gim.. Kalo jelek.. Sampai udah.. Ancur di tempat.. Malaika juga tau.. Niat gue jelek.. Pertanyaan berikutnya.. Pernah.. Belok.. Sekali lagi.. Sekali lagi.. Ngeras gue lama-lama.. Iya nih.. Pernah atau tidak pernah.. Dimanfaatin sama temen dalam hal materi.. Oh my god.. Oh my god.. 619.. Ust.. Langsung 2.. Ust.. Ada 4.. Ada 4.. Siap.. Pernah.. Pernah.. Dan pernah.. Langsung 3.. Gimana tuh ceritanya.. Why.. Gak bisa sebut merek sih.. Gak bisa sebut merek sih.. Gak bisa sebut merek.. Ya udah.. Intinya.. Kayak.. Pasti lah.. Maksudnya kayak dengan.. Ya aku bukan sombong.. Tapi dengan fame yang aku punya sekarang.. Dengan.. Materi mungkin yang aku punya sekarang gitu.. Banyak.. Ya.. Ibarat di pertemanan biasa aja.. Kalo misalnya aku orang biasa gitu loh.. Iya.. Ngerti.. Ada aja orang yang.. Gitu kan.. Ada aja orang yang.. Dulu waktu gua.. Waktu SM aja.. Ada orang yang kayak manfaatin gua cuma buat.. Satu kelompok sama gua cuma biar.. Nilai biologinya bagus.. Kayak gitu loh.. Ya.. Ya terus.. Ya iya lah.. Gini.. Ada satu cerita yang dimanfaatinnya parah banget.. Dan itu kayak bener-bener kayak.. Eh kok bisa sih temen gua.. Padahal.. Ya ada.. Cuma ada gitu lagi.. Gua gak bisa sebut merek.. Karena kalau karyanya baru tidak ada drama.. Wow.. Gua suka nih.. Tolong sama sama kuat drama di sini deh.. Eh.. Kami disuruh tanya.. Gimana sih lu maka kreatif.. Akhirnya kamu lihat gimana ya.. Kena gua.. Oke.. Ya udah.. Intinya.. Ada.. Cuma.. Kembali ke cara menanggapinya gimana aja.. Kalo gua seorang lebih lolos gitu loh.. Kalo gua udah tau.. Sekarang gua tuh emang orangnya.. Temenan sama siapa pun tuh santai gitu loh.. Yang kayak.. Ya gua gak peduli lo mau gimana-gimana.. Lo mau.. Kerjaan lo apa.. Lo mau.. Anaknya siapa kek.. Lo mau punya duit.. Mau enggak.. Lo mau gimana-gimana.. Mau homo.. Mau lesbian.. Ya gua bakal temenan sama lo.. As long as.. Lo nyantai sama gua.. Lo asik.. Menurut gua lu asik.. Kita temenan gitu loh.. Tapi ketika nanti misalnya dia udah.. Ngelakuin kesalahan yang menurut gua udah fatal.. Ya udah cukup.. Sampai disitu.. Ya bukan berarti gak mau kenal.. Tapi kayak ya udah sekedar.. Ya udah kita temen aja.. Enggak di batasan yang kayak.. Gue bakal percawa lagi.. Oke oke oke.. Sampai disini.. Sampai disini.. Kisah kita.. Jangan.. 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 Jangan..